Selesai, Selesai, Selesai ESTA nama panjangnya siapa sih? Nama lengkap? Lestari Fania Pradista. Oh Lestari? Iya. Aku kira tuh kayak ESTA dari Komo ESTA gitu nama-nama. Nama-nama Indonesia. Nama-nama Italia. Tapi ESTA tuh banyak yang bilang nama artis padahal enggak. Aku emang dari kecil dipanggilnya ESTA. Oh dari Lestari itu ya? Emang punya nama panggilan gitu loh. Kayak kakakku kayak namanya Suci kayak dipanggilnya Unik. Oh emangnya Unik? Emang ada Unik. Jadi kayak ada nama kecil gitu. EDI, Aihendra, ESTA. EDI, Aihendra, ESTA. Tapi katanya ESTA ini tuh mulai karena jadi finalis ajang pencarian model tahun 2013. Masih ingat? Ingat, ingat. Apa? Pencarian model apa? Gadis? Ada, iya. Kalau gadis 2015. Cuma emang awalnya aku tuh emang fokusnya di model. Oh terus tiba-tiba masuk sinetron tuh dari tahun? Mulainya nyobanya 2016. Tapi waktu itu lanjutin SMA dulu. Terus kayak mulai coba lagi coba lagi. Oh bahkan itu belum-belum. Tapi waktu itu emang gak ada niat buat ke dunia itu tuh gak ada niat gitu. Terus gimana akhirnya ketuk-ketuk casting gitu? Disuruh. Jadi aku kan ikut gadis sampel. Jadi kayak masuk agensinya gitu kan. Oh. Terus disuruh ikut casting. Padahal aku gak bisa acting sama sekali. Tapi tiba-tiba keterima gak tau. Masih ingat gak acting pertamanya apa? Waktu itu jadi antagonis gitu yang kayak nyebelin-nyebelin yang kayak elo. Gitu-gitu. Masuk masuk ke grup gitu gak? Mungkin dapet karakter asli. Nah itu kalau nangis saya. Itu nangis saya. Masuk dipenuhkan dengan lakiat celata. Mendingan lo semua. Eh iya iya itu castingnya itu. Aku jadi angel. Nah iya. Iya aku castingnya kayak gitu. Terus dapet antagonis. Tapi waktu disuruh acting pas udah di lapangannya kayak gak ngengong. Gak ngerti gitu. Kamu juga sering dapet peran yang antagonis apa yang protagonis? Rata-rata antak. Terus tiba-tiba tobat. Hah? Antak tuh berarti gak ada rasa. Jadi dari yang sinetronis. Sinetronis. Di sinetron kan dari antagonis tiba-tiba bisa jadi protagonis. Iya. Kenapa dari antagonis pindah ke Antapani? Oh. Aku penasaran nih. Aku kan sempat syuting series yang membahas tentang dunia sinetron. Iya. Kayak masih pulang-pulang pagi gak sih? Kebetulan PH aku tuh ada maksimal jam 12. Oh bagus. Gak pernah lewat, gak pernah lewat. Jadi kayak persetujuan dari kita mau gak. Kalau enggak gak apa-apa gitu. Kayak harus tanda tangan dulu kitanya kalau misalnya lewat dari jam 12. Tapi keseringan di bawah jam 12 sih aku. Berarti udah syuting sehat ya? Udah. Karena itu jaman-jaman aku atau THSing. Iya. Kamu gak pernah ngerasain syutingnya gak sehat. Pernah sekali sampai jam 4 pagi. Wah saya pernah. Itu syuting pertama. Terima kasih. Eh juga tidur di telefon. Iya aku juga. Malah lu gak pernah syuting sinetron. Cobain deh. Aku pernah tapi dulu ya itu. Kadang-kadang kejar tayangan apalagi kalau yang striping ya. Jadi kadang-kadang syuting sekarang bisa tayang. Tapi gak wajah sih itu. Gak bener itu. Tapi sekarang udah jauh lebih baik ya. Iya. Karena di series aku tuh membahas tentang itu tuh dunia sinetron. Iya aku ya. Mirip-mirip sih ya gitu sih. Katanya kamu juga sempat kursus berburu bulldog. Nah ini kenapa kan? Oh. Kenapa kamu merasa gak? Kursus acting. Kursus acting. Gimana sih? Kursus acting. Pernah pernah. Itu aku yang mau. Gapain sih bulldog diburu. Iya makanya. Nah kamu ini apa? Kursus acting. Kursus actingnya lama gak? Enggak. Emang waktu itu pengen aja beberapa kali. Karena aku kan lolos castingnya tuh kayak gak sengaja gitu loh. Kenapa bisa lolos gitu. Gak tau mungkin lagi pas banget karakternya gimana. Jadi belajar. Tapi pas udah di lapangannya aku tuh bingung. Jadi aku minta pengen kursus biar aku tuh enak disana gitu. Sebenernya kan sutradara suka galak gitu kan. Jadi daripada dimarahin jadi kursus. Total judul sinetron udah berapa kamu Aista? Berapa ya? Banyak ya? Sekarang udah banyak. Banyak buat aku. Sampai merambah ke film juga. Enggak belum. Ini pas banget nih ya. Ngomongin soal sinetron. Soal acting. Soal film. Nah ini ada beberapa statement-statement yang kira-kira... Kamu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Esti sama Engi juga main ya. Kita masuk ke setuju atau tidak setuju. Oh ngomongin sinetron ya. Soalnya soal. Soal Ti. Enggak itu Engi. Eh Esti. Nah. Oke. Setuju atau tidak? Setuju. Pemain film lebih keren daripada pemain sinetron. Ini jujur aja. Jujur ya? Fair-fairan aja. Ini menurut masing-masing ya? Iya. Satu, dua, tiga. Waduh. Terus bingung ngomongnya. Tapi tanpa mendiskreditkan pemain sinetron. Ya. Tapi ya terlihat keren aja gitu. Film karena prosesnya apalah. Terus dia kan lebih eksklusif kali ya. Ada prosesnya. Dulu nonton terus pergi dulu ke bioskop. Iya. Kayak gitu sih lebih kayak gitu. Kalau Esti menurut kamu? Setuju sih. Soalnya mau liat pemain itu harus bayar dua. Kalau TV tinggal nyanyain aja. Kayak gitu lebih keren aja. Enzi? Iya mereka juga preparenya lama kan. Oke. Nah next ya. Enzi, belom-belom. Dia marah-marah. Tak nyaman dong. Tengok seter-tenang begitu orang kok. Nah jadi gini. Enzi? Makin jauh. Enggak tapi make sense. Itu terjadi hanya di Indonesia. Iya. Di luar negeri pun bintang shop opera gitu ya. Operasi. Sabunnya sana. Ya kalau dibilang kan masih lebih. Wah ketutupan muka. Orang lagi ngomong ditutup. Orang lagi ngomong ditutup kameranya. Orang lagi ngomong ditutup kameranya. Itu kan orang yang di atas lagi. Oh oh. Ya itu yang terjadi sih seperti itu. Next. Ngomongannya apa sih Kak Bersinti? Oh itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Orang bisa sukses karena keberuntungan. Bukan karena bakat. Bagus nih. Ini bagus nih. Bagus? Gue setuju. Hah gimana gimana? Orang bisa sukses karena keberuntungan. Bukan karena bakat. Betul. Setuju. Kamu salah satu tadi ya. Gak apa. Bisa jadi bisa. Ya gak bisa. Satu pilihan. Apa alasannya? Kamu beruntung. Oh iya bener-bener. Bener-bener juga. Oh iya bener-bener juga. Ini sebenarnya pertanyaan retorik nih ya. Karena orang hanya dengan bakat. Tidak disertai dengan usaha. Ya iya iya. Tapi kan yang ditanyain adalah orang bisa sukses dengan keberuntungan. Ya setuju. Ya iya iya. Karena kalau keberuntungan ya setuju. Tapi kalau untuk mempertahankan ya. Tidak tuh. Oh iya bener-bener. Kalau menurut kamu? Yang kamu nanya. Aku setuju. Setuju. Jawabannya kenapa? Alasannya. Ya kayak aku aja. Kamu mengalaminya sendiri ya? Iya aku mengalaminya. Tapi gue panjangin dulu sedikit ya. Boleh. Gue tertarik Enzy ngomongin yang kayak. Kamu nanya. Menurut lo itu keberuntungan. Wah? Karena kan dia usaha nih. Dia bikin konten. Beruntungan dia ada bakatnya gak? Kak dia bisa bikin konten kayak gitu. Dia berbakat menjadi konten creator. Nah. Ya iya doang itu doang. Contohnya karena keberuntungan. Contohnya ya karena si nanya lu bilang gitu. Enggak. Tapi kan dia beruntung langsung dikenal. Jadi dia dapat sukses. Karena dia juga termasuk yang beruntung. Pasti. Karena yang bikin konten yang seperti dia itu juga banyak banget. Tapi dia satu orang yang beruntung yang dikenal sebanyak orang. Setuju. Puluh. Ya Allah. Tapi itu 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 ya. Sekali lagi semua manusia menurut gue ya. Semua orang pasti disertai bakat. Dilahirkan di muka bumi ini. Dengan bakat yang berbeda-beda. Tidak disertai usaha bakat itu tidak akan menjadi apa-apa. Kembali jika udah usaha. Balik lagi keberuntungan lah yang nantinya akan. Jadi selaras ya. Bakat dengan usaha bisa menjadi berkat. Oh ini. Bagus banget ini. Terima kasih. Sekali lagi. Jangan kemana-mana. Abis ini kita kembali lagi. Tetapi teman show.